Hai iyo Halo people on the world balik lagi sama orewa adbin yang paling asuk nung-nung-nungus nah ya langsung aja guys ya biar kayak ucuber-ucuber lain gitu gua pengen ada satu game yang gua fokusin ya dan gua mutusin punishing Grey Raven cuy karena ini game eh dan bebeledagan jujur aja ya ya selain itu sayangannya sedikit harus aja kemarin kan gua dapet pack milih rank S ya gua pilih si Lucia Alpha ya Crimson Abyss ini ini kelas jujur aja gampang-gampang susah men tapi overall susah sih susah ngumpulin steknya itu yang biar ngaktifin pasifnya ya karena damage yang paling ngeri itu pasifnya coy ya jadi untuk susunan timnya ya karena gua belum ada ya nanti ya kemungkinan seadanya aja ya gua belum punya si Rosetta by the way ya gua ya paling nanti mentok-mentok gua kita Buil sih pakai Sinanami aja tapi itu nanti saja ya ini juga gua jujur aja belum ahli banget ya guys ya belum ahli banget untuk gemplenya jadi kita coba saja guys ya kita coba di sini men ini dia ini masih ngasal ya guys ya hahaha masih live sih Aduh ini harusnya jangan begini sih ya ini harusnya masih agak-agak gampang nanti agak susah baru kita pakai si ember coy ya jika Renina ya oke langsung aja ini dia guys Aduh lawannya cacing besar Alasko ini nyebelin banget cuy nah ini yang paling susah ini karena ngaktifin pasifnya harus pakai skill yang biru tuh cuy ya riusan sama tiga skill yang lain bebas coy itu yang susah mengumpulin yang tiganya anjir aduk gua digedungin bangke woi jangan begitulah dan susah banget ini yang kuning udah dua cuy tinggal satu lagi yang kuning kita bisa ngaktif aduh malah yang merah yang moncor anjir gua salah pencet bukan ini salah ya Nah ini dia merah tiga muncul langsung pencet nah ini dia nih pasifnya nih ting-ting-ting tuh sakit banget coy itu seriusan susah banget untuk ngaktifinya ya tapi yang udah terbiasa gua lihat di YouTube-youtube gitu seriusan gampang banget cuma beberapa pencet cening-cening langsung keluar seng-seng-seng waduh pokoknya itu keren banget yang udah ahlinya ya ini gua jujur aja ya sekali lagi gua bukan sepuh disini ya gua cuma mas-mas biasa yang suka waipu ya yang suka main game action RPG ya jadi kalian jangan terlalu berharap banyak sama gua coy gua juga masih pemula disini cuy ya oke mena kita ganti aja dulu sih ini cuy si embernya Aduh salah ganti bangke bangke Aduh buat tadi sekalian ganti silif ganti si embernya juga malah kepencet ya ya sudah lah ya itu masalahnya sayang ya cuma dikasih lima kesempatan doang Aduh ini bingung mencet yang mana ya sengit gua ini juga ngetrigger tapi sesuatu cuy dan iya gua sih lihat di tutorialnya gampang banget ngaktifinya tapi seriusan prakteknya disusah banget coy karena susah banget ngumpulin stack yang eh apa namanya yang yang tiga jejer-jejer gitu cuy ya ini dia udah dua cuy yang merahnya tinggal ngumpulin yang merah satu lagi men sabar-sabar kalau kalau ini sambil udah entah kalau gini nggak jadi cuy anjir kepencet buset gua mau kemencet nomor empat malah nggak jadi nah gitu cuy ya susahnya anjir kagak jadi resta 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 men buset waduh susah Oh iya bisa dibilang gampang-gampang susah ya kalau si ember itu gampang cuma mencet aja yang tiga ngumpul stack itu nanti pasifnya nyala kau si amper yaitu buat pemula bagus banget sih karena ya kayak kita tinggal ngumpulin yang biru aja ini tiga selesai cuy sebenarnya ada kombo-kombo-kombo beberapa kali tab juga nanti bakalan muncul skillnya tapi selesai susahnya dia muncul pasifnya aduh ya pencet sih jadi nah ini dia nih Nah ada juga yang yang bisa nyampe panjang banget itu harus gimana sih harus SSS dulu ke atau emang yang rekes juga langsung bisa yang kadang pasifnya itu barnya panjang waktu gua jujur aja belum pernah nemuin ya Aduh awas ini kesuduk trot aduk baru aja dibilang anjir aja nggak ngumpulin stack pasif yang biru aja sini yang merah udah tiga coy by the way kita ambilin ya ya udah kita alimit aja men cing 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 eh seriusan nih keren cuy gua makanya pilih yang ini tadinya gua galau milih yang siapa si Laura ya si Laura itu kalau menurut gua ya kurang menantang aja gitu belajarnya kalau si Laura cuy karena pasifnya cuma mencet ya kayak mirip-mirip si ember gitu ya cuma nanti basic attacknya ditahan itu nanti jadi ya begitulah untuk pasifnya ya dan untuk karakter yang barunya si Bianca itu gua ngincer banget ya karena itu gampang ya untuk cara ngaktifin pasifnya untuk ya intinya intinya hero gampang ya untuk si Bianca yang terbaru itu gampang lah pokoknya nanti gua incer matoknya itu harus dapet sini ya sebulan lagi harusnya nyampe sih ya dan gua ranting gua juga tinggal 30 lagi aduh gua ngasih bocoran ya kemarin 20 sekarang 30 ya udah gua juga gajahin 10 kali sebenarnya tadi yang untuk konten gajahnya nanti aja bisa ini jadi ini waduh udah pastinya nongol keren banget cuy Oke nih sama pedangnya ya ini pedangnya gua masih yang kuning sayang banget tuh belum dapet nanti ya kalau udah dapet pack yang warna apa namanya dapet pack itu ya masalahnya ya itu gua udah cek ya si Bianca itu enggak ada coy ya enggak ada di pack itu yang weaponnya ya enggak ada enggak ada di selection gitu jadi ya sudah lah nanti gua weapon bintang enamnya buat si Alpha aja coy ya buat si Bianca nya ya nyicil aja pakai yang warna kuning guys nampak abu senjur gua ya kayaknya ini masih easy ya masih level 60 level 82 abu saya setengah mati dah dan belum pinter gua waktu itu yang level 60 cuma Iya seadanya aja itu asal-asalan ya Hai pakai ini dia lumayan dapat ini ya ini lumayan penting ini untungnya gua meskipun ini pakai login-login ya jadi untuk energinya banyak jadi ini si si Alpha itu untuk bisa dibilang apa namanya lupa di sini ya kalau dihon kema stigma ya stigmanya gua udah lengkap tinggal weaponnya aja sih yang bintang lima gitu doang coy untuk si Alpha ya nanti kita flexin aja habis itu lengkap dah gue build Alpha gua coy tinggal ngebeli fragment aja di mana gua lupa ada di warzone ya kalau nggak salah itu nanti kita bisa ngicil-nicil beli fragmentnya si Alpha ini susah ini gampang-gampang susah tulisan coy oke dia waduh merahnya udah empat baris coy ini kenapa yang birunya agak nongol ya yang gua kesel itu aktifinya harus pakai yang biru ini cuy nah tinggal satu lagi men aduh melayang kuning nongolnya nah ini dia set nah baru keluar tuh ya begitu ya no sakit banget kalau udah udah keluar loh pokoknya ya terus gua jujur aja belum bisa Perry coy jadi sekiranya itu tinggitu mentalin mentalin skill musuh itu entah kenapa gua lihat di di YouTube itu orang bisa Perry begitu gua kagak bisa Anjir gimana secara perinya men ada yang tahu yang sepuhnya Alpha Crimson Abyss ini coy help me yang biar mantulin serangan lawan itu loh musuhnya nyerang kita tangki sting gitu ya atau itu stack tertentu doang kah gua nggak tahu guys wah aduh itu konongolnya disitu ya sayang banget Oke sih Aduh malah biru lagi men yang birunya aduh sip kuning satu lagi ayo Wah yang merah masih enggak kepala set yang penting nah pasifnya nyala ya Oke sih mantap Aduh pencet cok ini gua mau oh skill ketinya aja sih ini maksudnya belum lengkap gua ya belum bisa belum pinter main cutie jujur aja ya belum bisa main ganti-gantian sebelumnya gitu sebenarnya kan ada support-supportnya begitu gua ya support cuma skill cutie aja enggak enggak ganti-ganti karakter gitu maksudnya Aduh gua melakukan pencet yang merahnya ya Aduh sayang banget ini ultimate Aduh kebiasaan gua mengalti orang udah mati buset Aduh duduk hasil ini jatah siapa abis ya jadi mungkin kita pakai yang yang mana nih guys kesehat skor aja oke ya ini nih maksud gua yang si Karenina ini di save ya kalian gua ada SS Aduh kena bocoran lagi coy Oke langsung aja lah kontennya belum di upload udah dipamerin aja 2 SS jahe oke sih no pasifnya nyala ya itu pasifnya yang ada di bawah itu ya yang gambar Canon itu tapi kemungkinan yang biar chancenya banyak itu yang warna merah ini ya no kan warna merah itu nambah barnya itu banyak banget coy dan itu serangannya jadi tambah edan berbeledangan ini yang gua heran kok bawa pistol gitu kan tapi tuh gebuk-gebuk begini anjir ini ceritanya kayak gimana ini sih karenina ya lu nggak bisa pakai wiper atau gimana ya harusnya kan nemak begini itu kan sesuai kodrat gitu kalau ini digebuk-gebuk gitu doang lah yang kali keren udah kalau abis ultimate pasti penuh ya untuk bar nya ya guys ya oke main ya ya jadi itu aja sekali lagi sorry banget sekali gua bukan sepuh ya gua bukan pro player nya ya jadi gua cuma mas-mas biasa yang suka waipu gitu men ya itu aja guys thank you udah nonton sampai jumpa di next video